hai 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 ini tadi gradasinya 50-50 itu itu hanya kasta tinggi di warna ya Iya 50-50 ya terus kemudian pulret pulret itu nomor dua pulret itu nomor dua pulret itu nomor dua jadi jadi kalau teman-teman jadi gini ada teman-teman yang berpilihan kalau ikan pulret itu lebih bagus sebenarnya yang lebih bagus itu yang dua warna dua warna dan berhasil 452 separuh badan merah separuh badan oranye atau kuning seperti itu itu yang nomor satu yang nomor dua baru pulret dan harap diingat poin kebulian luhan itu tidak hanya warna jadi walaupun warnanya sudah top nilainya penuh tapi kalau nilai kepala mutiara filmage bodi bintang enggak terpenuhi itu teman-teman jadi kenapa luhan cenggu khususnya itu warganya sangat mahal bisa dibilang sangat mahal karena ikan sempurna memang enggak ada tapi juri itu selalu melihat yang mendekati sempurna cenggu itu luhan penuh kejutan kecil selalu pasti tidak menarik ya bener itu cenggu itu jeleknya berbeda dengan SRD berbeda dengan kampa kampa itu karena dia kecilnya dia belum menunjukkan pesonanya dia masih butuh proses belayan di progres itulah proses grooming progres itu sangat menentukan didari sakit semasa dia pertumbuhan itu didari ikan sakit dan sebisa mungkin cari anak luhan itu nyari yang memang genetik bapak dan ibunya itu jelas lainnya jelas kenapa kok lain harus jelas kita bisa tahu oleh mama ada lain terkenal sih awalnya ya oleh ini sudah pengalaman di kontes dan menurunkan anakan selalu bagus biarkan punya jiri mata ini impression mukanya bagus Nah itu kita mau ngebreed mau merawat anakannya itu gebelnya nggak besar karena kita sudah ngerti Oh ini kan pasti dia Hai mungkin seperti itu teman-teman yang ibaratnya gini untuk pecinta kampa kenapa enggak enggak tertarik dengan burayak-burayak yang jadi itu cenggu itu belum cenggu ini kan penuh kejutan jadi kecil itu hanya kelihatan nggak menarik tapi nanti teman-teman kelihatan yang jelas dari ukuran 6 cm sampai masuk ke ukuran 20 cm temen-temen lihat dan nanti seperti apa dan ini apa teman-teman tidak ada harga ikan SRD bisa merupakan cenggu itu kalau itu memang pernah pegang biala ya itu sudah pasti mahal kenapa kita-kita ini sangat petar itu kita masih belum masih banyak misteri kita bukan dulu tapi kita cuma melewati masa-masa menurut pengalaman 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 yang pernah kita alami-alami yang pernah kita alami bukan cuma denger dari sana dari sini maka di sini kan memang ngobrol dari awal dari kecil kita tahu jadinya sampai besar itu seperti apa jadi kita sudah mengalami makanya kita berani cerita seperti ini ya seperti itu teman-teman Hai terus yang tadi gimana kalau mutiara 100% itu genetik-genetik lagi teman-teman kembali ke genetik ya karena saya punya prinsip itu next bapaknya kulitnya nyurus anaknya kulitnya nyurus ya kasarannya Nek manusia itu bapaknya dulu pas mudahnya jerawatan itu anaknya paling enggak kagam pas masyarakat juga pasti ya jadi 100% itu kita nyari lihat hidupannya mesti funes bapaknya juga funes terlebih proses fungsi proses itu menurut kita penting karena itu penilaian impression kalau nggak proses sama enggak proses tentu lebih cantik apalagi jenis-jenis sekarang udah proses itu proses sekarang proses udah-udah hitungannya udah jadi itu levelnya naik lagi lagi soalnya sekarang kebanyakan kayak kemarin kita terakhir turun konas di Semarang ya Bang ya turun konas di Semarang itu ikan-ikan sas kecil dari saat biaya sama sas kiasa ikan udah bukan kemudian memang semasa di progres itu dia asupan kitamnya cukup nah kita menunggu kulit itu kan banyak vitamin E vitamin D kena makanan vitamin A vitamin D itu selain membantu seming juga pengalaman kita ini untuk tulang ya naku aku karena kita mencuri bisa taku bisa kalau pas jenis benang wah tambah cantik ikannya ha 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 kalau nggak tahu jarik main ke sinirs tembeng enggak gimana mulai untuk carang banyak jenis tidak ada mutiara cacing cacing gede-gede itu seperti itu sangat ya ada juga mutiara cacin kecil-kecil kombinasi masih ya misinya saya harap dengan teman-teman pengalaman kita Hai cacing kombinasi itu kita bisa lihat itu pas 15 ab ya jadi kalau kecil juga pasti ikan-kumpul pasir-pasir kombinasi itu kecilnya kelihatannya apalagi mutiara pasir-pasir itu kalau bapak ibunya enggak pasir itu nggak mungkin kecuali loh kecuali bahan baik-baik seperti pasir contoh bang sebutin serian yang ngeluarin mutiara pasir bagus sesuatu yang lainnya kita belum tahu ya tapi yang terkenal itu teman-teman karena SBL saya punya ya ya itu tadi pasir-pasir kombinasi cacing mutiara jagung lebih besar lagi mutiara batu ya kita lihat ya terserah kita yang nyebut tapi mutiara batu itu mutiara blog yaitu tadi taishi ada juga yang karakter mutiara cuma di sisi itu langsung tapi jangan terus bilang jelek kalau punya mutiara sisi pas kecil ya terkadang saya punya penang lihat sepenyaknya royalnya berapa ya dulu kenyaknya dengisi kembung ya saya masih itu mutiara nya tuh kayak perlu kesan di sisi itu pas saya kecil itu tapi bahasa-bahasa kecil itu di tengah-tengah sisi itu keluar juga cukup siliknya kayak pasir ini Wah semakin gede semakin gede karena cincu ini mesin itu bisa ya semakin pasas semakin ini semakin yang ngebut itu tambang penuh nah itu teman-teman cincu itu begitu lebih banyak jadi malah terutikannya jadi banyak ya Bang jadi mutiara nya ngisi dimana-mana ya dan bagusnya cincu itu mutiara nya teratur banget mutiara nya teratur biar rapi dan kalau kita dibandingin ini loh SNM itu sama cincu ini ya sekarang tuh kan ini tak teratur ya tak putar dulu ya kita beri contoh nah ini ini contoh SRM mutiaranya seperti ini ya Oh ini ini yang GBV8 micamfa ya Bang ya dari micamfa maka ini dada burayanya temen-temen yang mau indian bisa Jabri nanti anaknya super super ini hahaha nih dulu dulu jangan lupa follow ide saya Jason crossbreed dan subscribe nih ini cincu free marking ini mutiara nya tuh temen-temen bedanya kotak badan kotak nah ini seperti ini lebih rapat mutiara ya mutiara nya rapi kan tuh beda ya sama ini ya mutiara nya tuh udah dilihat kan beda banget beda sekali nih Hai nah seperti itu temen-temen Hai ini maaf jadi kayak gini kita enggak ada kameramen hahaha Bismillah perlahan nanti kalau semakin maju channelnya semakin berkembang kita punya kameramen ya bang ya mohon di subscribe subscribe hahaha jangan lupa subscribe biar nanti temen-temen boleh juga tambahin akan kita udah punya kameramen jadi seperti itu sekarang ada dibahas warna bodi udah dibahas terus kita bahas kepala jendong-jendong itu gimana bang menurut sampean Alhamdulillah ya jendongnya tuh seperti pada umumnya kita akan mencari ikan bagus itu berdasarkan poin jendong-jendongnya saya juga cuma diikutin poin jendong yang di inginin jendong itu kan kepala besar kepala besar jendong itu kalau bisa kepala besar tapi bulat-bulatnya bulat dari depan maupun dari atas sampingan beriannya itu memang sebesar mungkin nyari burayak itu kalau temen-temen punya versi punya P2 ini disitu ada panduannya mencari burayak yang kepalanya ya enggak begitu leker lah memang sudah jarak antara satu mulutnya jangan terlalu monceng banget mulut jangan bener kata banganta mulut jangan terlalu ngancung karena kalau mulutnya monyong kepalanya itu gede itu kalau mulut masih di depan itu ikan belum kelihatan besar ya hanya tapi kalau longan itu mulutnya pesek kepala naik dikit aja mulutnya bisa kelihatan besar karena mulutnya di belakang iya 0-0 sebesar mungkin begitu dan kembali lagi ke genetik tadi abang ya pasti kalau benetik itu semua ikan bagus pasti punya benetik banget benetik juara jadi kalau temen-temen yang tanya ikannya kok nggak genong-genong ya mungkin dari dari genetiknya sebelumnya ikannya enggak susah genong makanya ikannya nggak genong-genong selain dari proget dan rawatan ya kalau temen-temen sudah memenuhi unsur genetik bagus kok kepalanya belum jenong coba dikondisikan airnya airnya betul air dikondisikan air itu sangat penting saya pernah kejadian juga gini saya punya apa namanya punya serian pertama di serba satu ikan-ikan di tempat saya berwarna di sini berwarna ya bang ya di salah satu orang ikannya itu ya sambal terus ikannya saya kenapa enggak berwarna akhirnya saya saya enggak enak kan kalian beli teman-teman saya ambil ikannya saya progres satu minggu rumah saya berwarna kembali disana lagi warnanya hilang itu karena air teman-teman itu jadi air itu sangat berpengaruh sangat berpengaruh air itu terdiri dari PH pengaruh signifikan air setelahnya biarkan ngani-ngani itu berenangnya kan di air kalau manusia udara gini ya udaranya isinya kentut kan pasti enggak nyaman ya loh gini gitu loh bau kentut kan udah pasti enggak nyaman ya loh iya begitu juga ikan kita kalau gini gini berenang baunya besi kan enggak nyaman-nya masih enggak perform di rumah seperti itu air nanti mungkin masalah air dan bagaimana membuat ikan nyaman di konten di konten berikutnya kita bahas di konten berikutnya jadi di konten ini kita bahas itu dulu yang sudah kita sebutin lagi jadi mungkin segitu dulu ya video kali ini next video mungkin sekarang hari apa ya Senin ya Insya Allah Senin depan kita buat video seperti ini lagi ini depan aku kasih pertanyaan teman-teman pengen kita bahas apa komen dibawah nanti yang komen terbanyak akan kita buat videonya kita jawab pertanyaannya seperti itu kita seringkan pengalaman kita sesuai kemampuan kita teman-teman jadi yang kita bahas disini bukan bukan akal bunyi kita bukan terpintar kita belajar pertama belajar dari pengalaman jadi info yang kita beri disini memang memang sudah kita alami sesuai pengalaman kita jadi kita berani kasih tahu ya kalau kita belum pernah alami kita denger dari sana denger dari sini kita inginkan kesini sama aja nggak ada buktinya akan walau nanti kita dikira bohong kalau teman-teman punya tambahan komen 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 juga begini di bawah nanti kita buat videonya nah mungkin cukup sekian video hari ini Senin depan kita buat video seperti ini lagi video pembahasan seperti ini mohon maaf bila ada salah-salah kata semoga video ini bermanfaat dan dapat mengedukasi teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jenuh ha 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 selamat menikmati